Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 patah dan konsernya batal kenapa karena kecelakaan yang terjadi tapi dibalik kekurangannya pianis dalam tutus yang hilang ini bernama Doni itu tidak menyerah dia terus meskipun berat mencoba untuk bangkit akhirnya dia bangkit dan dia mengajar di sebuah tempat khusus tanpa tangan dia mengajar piano tanpa tangan jadi dia hanya menjelaskan tanpa mencintokkan itu luar biasa kemudian ada juga yang bilang komentar membaca yang tidak masuk akal kenapa tidak masuk akal karena kedua tangannya sudah tidak ada manusia yang tidak memiliki tangan karena sudah dipotong atau diamputasi itu bisa mengajar piano itu katanya tidak masuk akal kemudian yang tidak masuk akal lagi adalah masalah karena disini ada lomba permainan piano tingkat dunia itu yang juara satu itu Indonesia itu menurutnya kita masuk akal itu oke tapi jawaban saya cuma satu jika kita baru sangat keras apapun yang terjadi kalau menurut orang lain itu tidak mungkin tapi jadi keyakinan kita kalau kita bilang mungkin ya pasti itu akan terjadi seperti yang dianggap oleh Donny dia tanpa tangan tapi bisa mengajar orang lain bermain piano gitu kemudian Indonesia juara satu dunia lomba piano katanya itu tidak masuk akal ya sekirap itu mungkin-mungkin saja kenapa karena di Indonesia sendiri banyak pianis yang luar biasa oke karena sudah azan dari masjid azan syukur saya mau sholat dulu oke sahabat vlog bukan artis untuk tuts yang hilang sampai disini dulu nanti saya akan menemukan yang mau beli yang bisa hubungi saya langsung melalui akun facebook saya irwandifahrudu atau akun twitter saya at irwandifahrudu oke cukup sampai disini saya tunggu apresiasi selanjutnya dari para pembaca jadi ini adalah novel perjalanan saya sampai ketemu di komentar buku selanjutnya jadi untuk selanjutnya buku yang saya komentari atau film yang saya komentari atau film yang saya apresiasi buku yang saya apresiasi bukan hanya karya saya tapi mengenai karya orang lain baik itu karya yang penulisnya belum terkenal maupun karya yang penulisnya sudah terkenal oke